Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam, Saudara Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Batam gelar seminar yang diikuti seribu guru. Seminar ini digelar untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Ribuan guru dan kepala sekolah sekota Batam mengikuti seminar bertajuk penjagaan dan pedanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Seminar yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Batam ini mendatangkan narasumber atau pembicara dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Republik Indonesia. Dalam sambutannya Ketua PGRI Kota Batam Henry Arulan menyebutkan masih maraknya tindak kekerasan di lingkungan sekolah menjadi alasan utama di gagas di acara seminar ini. Menurut Arulan, saat ini beberapa kasus perundungan masih terjadi di sekolah, baik oleh sesama murid maupun dari tenaga pendidik sendiri. Baik itu perundungan melalui media sosial, perundungan verbal, perundungan fisik, dan perundungan seksual. Pendidikan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Jadi tujuannya tentunya kita memberikan pemahaman lah kepada Kepala Sekolah dan Guru yang hadir pada hari ini. Karena pesertanya Kepala Sekolah dan Guru. Jadi kita memberikan pemahaman melalui narasumber yang kita datangkan dari Jakarta dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan agar mereka tahu seperti apa kita melakukan penanganan terhadap kekerasan di sekolah. Apakah kekerasan itu yang dilaksanakan oleh sesama anak atau bisa saja kekerasan yang terjadi oleh guru terhadap anak. Ini ada Kepala Sekolah dan Hukumnya. Jadi di sini kita menghadirkan narasumber ya mudah-mudahan guru ini bisa memahami bagaimana cara menangani anak-anak yang mungkin dia melakukan kekerasan terhadap kawannya ataupun terhadap guru sendiri yang melakukan tindakan terhadap siswa. Jadi jangan melakukan tindakan yang sifatnya juga yang terasa. Dan ini dikhawatirkan nanti tentu ada atau kan atau kan hukum yang dilanggar mungkin kalau seandainya terjadi. Arulan menambahkan kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah berpotensi untuk menghancurkan hidup para siswa. Pada korban tidak akan bisa lagi bersekolah dengan tenang sehingga berdampak pada tumbuh kembangnya siswa. Untuk itu diperlukan kerjasama kolektif dari pihak sekolah dan orang tua dalam mencegah terjadinya hal ini. Fedino melaporkan dari Batam.